Rumah Makan Soreang Saung Riung Rumah Makan Soreang Saung Riung yang beralamat di Jalan Raya Soreang Ciwidei, Kilometer 16 Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Merupakan rumah makan khusus menghidangkan semua ikan yang tentunya lokasinya sangat strategis. Awalnya rumah Makan ini bernama Iwan Fishing setiap harinya rame dikunjungi orang dot dan berdiri baru sekitar 6 bulan. Selain restoran di sini pun tersedia fasilitas rapat dan hiburan termasuk untuk acara pernikahan, terutama di hari libur menjadi dominan para pelancong yang dari luar kota seperti Jakarta, Surabaya bahkan dari luar negeri pun sempat mengunjungi tempat ini. Hal itu disampaikan Haji Marwan Ependi sebagai pemilik restoran ini Jumat tanggal 10 April tahun 2021. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam segmen lain. Kebetulan ini rumah makan saya ini berdirinya 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu kebetulan sejarahnya dulu itu tahun ya 10 tahun yang lalu namanya Iwan Fishing yang dikelola oleh Iwan, Pak Iwan dari Majalaya. Itu pada waktu itu sebelum Sagoling maupun Cirata muncul. Jadi sekaligus di rumah makan ini produksi ikan, produksi ikan. Malahanan yang terbaiknya pada waktu itu yang unggulnya, unggulannya ada pepes ikan, Iwan, Iwan Fishing gitu. Itu sampai 1 ton per hari itu produksinya dikirim ke Jakarta. Di belakang ini, di bawah ini ada tempat pembesaran, ada tempat penangkaran ikan, kurang lebih ada 30 kolam itu di bawahnya. Sekarang belum diproduksikan lagi, yang ada aja sekarang itu kurang lebih ada sekitar 5 tonan lah Iwan, Iwan, Iwan yang tidak bisa dimakan itu mah hanya sebagai hiasan saja. Jadi rumah makan ini saya kelola setelah Pak Iwan meninggal. Kenapa kami yang bisa mau ngambil ini, saya memanfaatkan waktu lah momentum saya yang sudah tua ini. Daripada saya kelihatan tidak ada gunanya, saya sambil istirahat, sambil bermain, sambil berusaha lah saya buka restoran. Kebetulan waktu saya belum pensiun dulu, ya di sini itu tempat makan-makan orang Pemda, karena memang tersohornya ikan-ikan emas yang gede-gede itu. Nah dan sekarang kebetulan ke Ciwide itu jadi tempat tujuan wisata, hari libur ini, setiap hari libur pasti ada yang masuk ke rumah makan kita. Karena tujuannya dia ke Ciwide, ke situ Pak Tengang, ke Kawah Putih, dan sampai ke Cidaun. Jadi sebelum itu pagi-pagi dia ada yang makan, di sini pulangnya sore-sore pasti ada yang makan lagi. Kita di sini aja hanya menyediakan ikan-ikan jenis-jenis ikan saja makanannya, ya ikan emas, gurame, ya dan pepes ikan gitu. Terus ada mujair juga, semua ini dikerjakan dengan menu khas Sunda. Alhamdulillah orang-orang Jakarta, ya sudah jadi langanan, jadi setiap pagi-pagi sebelum mereka ke Jakarta itu ke Ciwide makannya di sini dulu juga. Jadi insya Allah di bulan menjelang bulan puasa ini akan menambah menu baru. Saya membuat suatu kapi baru di depannya, yaitu untuk menyediakan khas ikan-ikan laut. Jadi saya pakai seafood, ada ikan, ada yang lain-lainnya termasuk cumi dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan selera masyarakat di sini dan selera pengunjung. Jadi tidak terlalu mahal lah, yang jelas mah. Tapi namanya seafood juga sama dengan yang lain, tapi saya dikemas gitu seafood ini terjangkau oleh masyarakat kecil. Jadi memang ini Soreang Saung Riung ini restoran, tapi ada kelasnya, kelas tinggi, tapi biayanya cukup dengan yang cukup terjangkau oleh masyarakat, ya di bawah Rp30.000 lah. Apalagi untuk hari puasa, bulan puasa ini, saya menjelidikan makanan-makanan gratis selain makanan-makanan pokok. Pada kali itu yang mudah-mudahan aja, doanya lah dari semua pihak bisa melewat ke Ciwede, mampir dulu ke Saung Riung. Di sana itu ada ikan, ada tempat rekreasinya, ada arung jeram di bawah itu. Jadi insya Allah ke depan bisa memenuhi selera kebutuhan dari wisata. Itu bisa dari dua lokasi, ada tempat karaukean, sekaligus bisa tempat rapat, dan bisa juga untuk pertemuan-pertemuan yang biasa sudah berjalan, itu dari masyarakat, dari Pemda Kabupaten Bandung, dari Bandung Barat, juga sudah ada di sini, ya sudah ada acara-acara. Sambil dia olahraga, sambil beliau rapat, gitu lah. Ya, masyarakat mudah-mudahan aja dengan disiapkannya tambahan-tambahan fasilitas, terutama saya menyediakan fasilitas-fasilitas lain untuk menambah gairah dari pengunjung, diantaranya, ya ada permainan anak, ada arung jeram, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan tambahan ini bisa masuk ke rumah makan, dan terutama saya memanfaatkan kemacetan. Jadi macetnya dari, kalau sudah macet dari mulai jam 2, ya, pagi-pagi jam 12 sudah macet yang ke atas. Jadi kalau sore, ya jam 4 itu, jam 3 itu sudah macet yang dari atas. Ya, itu memanfaatkan dia sambil lewat masuk rumah makan, sambil menunggu selesai kemacetan. Dan alhamdulillah dari masyarakat di sana, ya, dia pendurut, apa, apa, lingkungan di sana, semua ikutlah, ikut bergembira, ikut mensyukuri adanya rumah makan ini. Jadi dia, kalaupun ada masalah-masalah, dia sering membantu kami dalam kembiraan. Marwan menjelaskan kembali bahwa rumah makan ini memiliki ciri khas tersendiri dengan sajian berbagai ikan dan harganya pun sangat terjangkau. Bahkan dalam menghadapi bulan Ramadan rumah makan ini menyediakan program tajil gratis dan paket buka bersama dengan harga yang sangat relatif murah, ayo buruan datang dan pesan paket buka puasa. Dari Kabupaten Bandung-Bandung Jawa Barat Yayat Wower Kontributor Berita 7 melaporkan.